Hai everyone, balik lagi sama aku Rindu Aja Jadi di video kali ini, aku bakalan nge-review 2 moisturizer yang hype banget saat ini Dan ini tuh di satu merek yang sama Kenapa aku review ini? Karena ini tuh moisturizer yang viral banget dan bener-bener hype banget gitu Yang banyak dibeli orang, itu bener-bener banyak banget dipake sama orang Jadi produk dia yang pertama ini tuh beneran lumayan hype gitu Jadinya dia ngeluarin lagi satu produk yang ini itu juga mirip Dan fungsinya itu kurang lebih sama juga Dan kebetulan aku itu pakai produk dia yang pertama banget, yang pertama banget dikeluarinnya Aku mau nge-review 2 moisturizer ini yang dari brand The Original Nah, aku tuh mau nge-review 2 produk ini Kenapa aku mau nge-review ini? Karena aku memiliki keduanya Dan aku mau share ke kalian apakah kedua produk ini tuh sama bagusnya atau hanya salah satunya saja By the way, aku kasih tau dulu ke kalian Tipe kulit aku ini itu oily to acne Jadi aku itu tipe kulit yang berjerawat dan juga sedikit berminyak Dan aku bakalan nge-review mulai dari packaging sampai aku bakalan tunjukin ke kalian Kedua produk ini di wajah aku Jadi, kita mulai dulu dari produknya yang pertama banget muncul nih Ini tuh The Original Hyalucera Moisturizer Ini tuh moisturizer dia yang pertama banget, yang hype banget itu Aku juga udah pernah nge-review ini Kalian bisa cek video aku di bawah-bawah Tentang ini Dan ini tuh moisturizer yang aku sampai sekarang masih pakai Karena ini tuh lihat, kalian bisa lihat Udah habis, udah mau habis nih ya Sebelum aku pakai yang baru Jadi, ini tuh lumai moisturizer yang cocok banget di kulit aku sejauh ini Dan dia itu membantu banget dalam calming beberapa jerawat aku Karena aku kemarin sempat breakout Dan ini tuh menyelamatkan banget kulit aku yang sedang breakout Membedanya di kedua ini Menurut aku, dari packaging Ini tuh sama, mirip banget Cuman, kalau yang Hyalucera ini itu Dia warnanya itu sedikit keping-pingan gitu Sedangkan yang ini, Cica Produk dia yang terbaru ini itu Warna hijau gitu Dan untuk isi dalamnya Kalian bisa lihat sendiri Nah Untuk isi dalamnya Si Hyalucera ini itu Dia lebih bening Sedangkan yang Cica itu sedikit warna kehijauan Untuk wanginya itu gak ada masalah sama sekali Keduanya masih memiliki wangi yang kalem Menurut aku yang gak terlalu nyengat sama sekali Dan menurut aku ini tuh wangi moisturizer Kebanyakan moisturizer Nah, si The Original Hyalucera ini memiliki hero ingredients yang berupa hyaluronic acid dan juga ceramide with chlorelina Sedangkan untuk yang Cica, dia memiliki hero ingredients itu centella asiatica dan juga panthenol Jadi mereka ini memiliki dua hero ingredients yang berbeda Untuk si Hyalucera ini Fungsinya itu memperkuat skin barrier Mengunci kelembapan untuk menghindari kulit kering Iritasi dan menjaga elastisitas kulit Tanpa membuat kulit berminyak sepanjang hari Sedangkan untuk yang Cica Ini itu fungsinya Membantu menjaga hidrasi kulit Sehingga kulit terasa kencang Membantu merawat kulit Berjerawat Serta menjaga kelembapan kulit Aku bakalan Demonstrasi ini ke depan Di video ini Jadi kalian bisa lihat bedanya Di kedua ini Oke guys Disini aku bakalan nyobain kedua produk ini Jadi aku naruh si The Original Cica ini Di sebelah kanan Dan The Original yang Hyalucera Aku letak di sebelah kiri aku Nah Jadi yang pertama aku mau pakai ini dulu Dan aku makanya itu sama ya Porsinya Gak yang kebanyakan Dan gak yang sedikit juga Itu sama Nah ini untuk yang Cica Dan aku bakalan pakai yang Hyalucera Di sebelah kirinya aku Ini sebelah kanan Aku udah pakai Terlihat terbeda Nah ini yang Cica Ini yang Hyalucera Nah bedu ini tuh udah mau habis gitu Karena aku tuh sebelum beli yang itu Aku pakai yang ini Nah ini yang Cica Dan ini yang Hyalucera Untuk tekstur menurut aku masih sama ya Cuman menurut aku Si Cica itu lebih ringan Ketimbang si Hyalucera Hyalucera tuh sedikit lebih kebel Kayak tik gitu Ketika diaplikasiin ke kulit wajah Sedangkan si Hyalucera Yang si Cica ini Dia itu kayak sama Nah sensasinya sama-sama dingin Cuman Sisi Cica ini itu Lebih Dingin Dan lebih light Lebih ringan Nah dia ini lebih ringan Memang si ini Coba pakai tisu Aku mau coba di kedua ini Siapa yang lebih cepat nyerap Dan Yang lama nyerap Guys bisa kalian lihat Kalau Si Hyalucera ini Itu lebih lengket Masih belum nyerap Ketimbang yang ini Nih liat Nah liat Aku biasanya itu pakai yang di original Hyalucera Ini udah mau habis Dan sekarang aku pakai yang ini Untuk aku pribadi Aku lebih suka yang Cica Kenapa aku bilang aku lebih suka yang Cica Karena yang Cica ini Itu cocok untuk kulit berjerawat Jadi dia Dan teksturnya itu Sangat Ringan Sehingga kayak untuk aku yang kulitnya oily Ini tuh cepat banget nyerap Dan gak mengganggu sama sekali Kalau yang di original Hyalucera Ini itu Teksturnya sedikit lebih tebal Dan Meresapnya itu lama Tapi keduanya ini Itu sama bagusnya Karena aku udah pakai ini Ini tuh repurchase aku yang kedua Tapi untuk kalian Yang punya kulit berjerawat Ataupun Oily Aku saranin itu pakai yang ini Karena apa? Karena ini lebih ringan Dan gak mengganggu sama sekali Sedangkan yang ini Ini tuh untuk kulit kalian kering Normal to dry Kalian lebih cocok pakai yang ini Karena menurut aku ini lebih Teksturnya yang lebih tebal itu Sehingga untuk kalian yang kulitnya Super duper kering Ini tuh kayak cocok gitu Tapi ini tuh kembali lagi ke kalian Kalian mau pilih yang mana Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan kulit kalian Jadi ini tuh sama-sama memiliki keunggulannya masing-masing Aku bakalan cantumin linknya di deskripsi box Jadi kalian bisa cek disitu Kalau kalian mau beli di officialnya Oke guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton Jangan lupa klik tombol subscribe Like dan juga komen See you bye-bye